Menurut pengamatan dari dinas terkait, BPP itu bisa meningkatkan produktivitas. Petani di wilayah Kelurahan Sucenjuru Tengah dan Desa Kalimiru, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah berupaya untuk melakukan percepatan musim tanam 1 tahun 2024-2025. Untuk mempersiapkannya dilakukan rapat koordinasi sebagai langkah perencanaan awal dipusatkan di Aula Kelurahan Sucenjuru Tengah. Rapat koordinasi yang diinisiasi oleh Kepala Desa Kalimiru, Agung YP tersebut dihadiri oleh Camat Bayan, Dwi Cahyono Hadi Saputro, Kepala Kelurahan Sucenjuru Tengah, BPP Kecamatan Bayan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lebih dari 120 orang perwakilan petani setempat pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2024. Dalam rapat itu dilakukan koordinasi petani di wilayah Kelurahan Sucenjuru Tengah dalam rangka program percepatan musim tanam 1 tahun 2024-2025. Program ini selaras dengan semangat petani dalam rangka untuk menjaga ketahanan pangan dan keberlanjutan pertanian. Kegiatan pada malam hari ini adalah ini bagian dari kerjasama antara Desa Kalimiru dan Kelurahan Sucenjuru Tengah, khususnya dalam memberdayakan petani dan lebih spesifik lagi kita adalah ada program percepatan MT1, rencana kami petani kita bisa tanam di MT1 ini di bulan Oktober tahun 2024. Wilayah Kelurahan Sucenjuru Tengah dan Desa Kalimiru merupakan daerah yang mendapatkan pengairan dari daerah irigasi Kedung Putri melalui saluran sekunder Tirem yang menjadi kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak atau BBWSSO dan masuk dalam wilayah kemantren Purworejo II. Selama ini petani di wilayah Sucenjuru Tengah mulai melaksanakan musim tanam satu di bulan Desember. Setelah adanya revitalisasi daerah irigasi Kedung Putri oleh Kementerian Pekerjaan Umum melalui BBWSSO, maka para petani diajak melakukan terobosan dalam rangka menjaga ketahanan pangan dengan cara melaksanakan percepatan musim tanam satu tahun 2024-2025. Yang pertama kami sangat support terkait kolaborasi antaranya wilayah Desa Kalimiru dengan wilayah Sucenjuru Tengah dari sektor sisi pertaniannya. Kami harapkan dengan kolaborasi ini bisa meningkatkan motivasi para petani untuk lebih giat lagi untuk memakmurkan tanah-tanah pertanian yang ada sehingga lahan-lahan pertanian yang ada ke depannya lebih meningkat bukan malah lebih menurun. Mayoritas di wilayah kami adalah beberapa tahun terakhir ini kita MT1 itu dimulai di bulan Desember, bahkan di Januari atau Februari. Tentunya itu menjadi kendala, menjadi sebuah kerugian bagi petani khususnya di wilayah kami sehingga kami punya inisiatif untuk bekerja sama, menggandeng petani untuk melakukan percepatan MT pertama ini. Manfaatnya nantinya apa aja nih? Manfaatnya tentunya salah satu kami adalah untuk ketahanan pangan para petani di wilayah kami dan juga ini adalah salah satu bentuk kegiatan kami dalam rangka untuk mempertahankan lahan pertanian yang semakin terkikis untuk pembangunan. Kita buktikan kita petani masih akan produktif memanfaatkan lahan pertanian. Irigasi Alhamdulillah kami dengan semenjak adanya revitalisasi di gedung putri itu kami khususnya yang ada di saluran sekundar tirem bisa memaksimalkan pengairan dan untuk pertanian. Dari Bayan, Mahestia Andi Sanjaya, Bagelan Channel, melaporkan. Terima kasih telah menonton!